DIPERSEMBAHKAN OLEH DIPERSEMBAHKAN OLEH DIPERSEMBAHKAN OLEH DIPERSEMBAHKAN OLEH Seingat saya, Pak SL ini mendabal lagi tim lawyer Ya? Febri gimana? Katanya ada kejadian di kantor Febri Bisa cerita gak? Mungkin bukan kapasitas saya untuk menantangkan gitu Itu teman-teman penyidik KPK lah yang punya Tapi yang anda dengar apa? Apa benar bahwa KPK datang ke kantornya Febri Karena dianggap mantan Menteri Parti ada disitu Tau tiba-tiba informasinya seperti itu Gimana? Coba dong ngomong dong Kan lari dari topik nih Ya kan? Artinya begini Artinya ada Beberapa kejadian Teman-teman lawyer ini Yang kebablasan Terkait pembelian kepada kliennya Sehingga Memasuk kategori Obstruction of Justice Menghalangkan penyidikan Nah mengenai tindak lanjut dari proses itu Teman-teman penyidik KPK kan? Tidak kewenangan gitu Oh begitu? Ada yang tau gak tentang ini? Bahwa bakal Apakah bakal ada pengacara yang kena Obstruction of Justice jadi tersangka lagi? Ini kok seneng banget sih ini Nampak kelihatan benar-benar Kalau begitu Pak Yusuf Sahide Anda ini juga termasuk Pendukung Firly ya? Tidak juga Apa komentar anda atas Berbagai tuduhan ini? Dua balat bukti telah ditemukan Sudah digeledah Kenapa belum jadi tersangka? Ya mungkin Masih meragukan kali Oh masih meragukan Ini kan dalam penetapan tersangka Ini kan terlalu seorang pimpinan KPK Pertama itu kan Sudah di framing yang luar biasa ya Terkait pemerasaan Ya Dari kata pemerasaan aja itu Kalau menurut hemat kami Dalam melihat itu Bahwa ini bersifat Apa ya? Tidak malai Apa? Mengarah kepada penggunaan kata yang mudah dipahami Untuk merusak citra Jadi malai imseh Jadi misalnya Pemerasaan Padahal Seorang pimpinan KPK Jika ada seorang menteri Datang bertemu Ya tau Kemudian ada lagi penjelasan terkait Penyerahan Itu kata pemerasan itu Enggak laku bahasa itu Sampai hari ini sudah ada yang Enggak saksi Apakah judat atau apa yang mengatakan Ada penyerahan waktu Sudah ada enggak? Ini kan framing-framing media Rumor Rumor yang berkembang Rumor yang berkembang Rumor yang berkembang Rumor yang berkembang Makanya kata pemerasan itu Harus kalau bisa Bapak kan sebagai Kuasa dari PLD kan Apa-apa namanya BHP? Katanya itu Bu Angkutman Ya Tidak ada saksi Yang benar-benar Apa ya Melihat secara gamblang Ada proses penyerahan Ada proses dialog Ajudannya yang dianggap menerima Ini yang kami perlu jelaskan Ada tuduhan kepada Ajudan Pak Firly bahwa menerima Sekian Sekian Apa kata Ajudan? Pada saat itu Ajudan lagi sakit COVID-19 Jadi terbanta itu Terbanta Bahwa ada dugaan Penerimaan uang Kepada Ajudan Pak Firly Ini fitnah semua Fitnah kepada Pak Firly Fitnah Fitnah Frame fitnah yang dibuat terus-beterus Sehingga menjadi sebab kebenaran Ini adalah apologi Sering sekali Kasus-kasus begini Orang yang punya kecerdasan Membangun apologi Dengan cerita Ajudan Pradugata Bersalah lah Lihat segala macam Tapi kira-kira begini Pak Bang Asmi Mata nggak ada ancaman Kata pemerasan itu? Loh Yang jelas waktu dia menggerakkan Kalau kita bilang aja delik pormil Pimpinan KPK bertemu saja secara langsung Atau tidak langsung Dengan orang berapa kepala Itu inisiatif dari Pak SEL sendiri Mau inisiatif siapa di ruang pabrik Dan Pak SEL Pak Firly pun mengusir Ini seorang menteri aktif loh Pak Seorang menteri aktif loh Pak Mau menteri sekalipun Pejabat pabrik yang udah digaji oleh negara Sewaktu undang-undang menyatakan itu larangan Stop Seharusnya bilang saya tidak bisa ditemuin Gitu Ini seorang menteri aktif Yang datang Tanpa disengaja Tanpa diatur sama Pak Firly Jangan lihat menteri Jadi begini Pak Jadi begini Kita jangan begitu Pak Konferita Mas Usaha Ini jadi perlawanan para korupor Bang Yan sorry Oke coba sebentar Ketua KPK itu sudah tahu tanggal 8 Oktober 2020 Itu perkara sudah masuk Oke 8 Oktober Terus ada surat 24 Tidak ada itu fitnah Oh ini jelas Fitnah Fitnah Itu fitnah dari mana Ketimu di Mulutangki sebulan berapa? Itu bulan Dabuari 2 Maret 2022 Ya sudah dong Orang 8 Oktober 2020 Itu Ali Pikir sudah validasi kok Bahwa menerima Dumas ini 2 Maret 2022 Kalau dia ketemu Dilakukan penyidikan tangan 6 Januari 2023 Yang ditemukan bulutangis 2 Maret 2 Maret Ya Jadi sudah diakui ada 2 Maret 22 Masuk dong Pak Hotman Itu kan Dumas Pak Bukan lidi Dumas Oke kalau gitu SEL tidak terlalu Yang saat itu masih lidis Cepat apa praktek Kalau praktek penyidikan gimana? Yang saat itu masih lidis Anda kan orang KPK KPK Anda di situ Oke gimana Jadi saya izin lagi nih Ini mantan Mantan penyidik KPK yang korban dari 57 57 Ya oke Bang Hotman izin 2020-2021 saya masih berdinas di sana Ya oke Pengaduan masyarakat Atas kasus Sahrul Yassin Limpo Oh gak ada Gak ada Untuk Kementan Saya ingat Itu gak ada saya potong maaf Saya potong gak ada Gak ada laporan Saya ngomong Saya ngomong Mantan-mantan penyidik Februari 2020 Ya Masuklah laporan Atas laporan praktek Gudukan korupsi di Kementan Ya Ditindak lanjuti oleh pengaduan masyarakat Oke Sampai 1 tahun lebih 2 bulan Menggantung April Bukan April 2021 Dinyatakan naik lidik Cukup untuk dilaikkan April 2021 naik lidik April 2021 Maret 2022 ketemu di mutangkis Untuk naik ke penyelidikan Ya Cukup Kata Dumas Jadi di dalam KPK itu ada prosedur Bapak-bapak sekalian Iya Jadi di Dumas Itu sudah mulai dilakukan Pulih info Dan turun ke lapangan Ya Karena kalau kita berdebat Itu kan masih di Dumas Operasi tangkap tangan Dilakukan di area Dumas Ingat Jadi saya Cuman saya nih yang tahu Proses detail Gimana caranya KPK bergerak Pengaduan masyarakat itu Lalu turun ke lapangan Melakukan verifikasi Melakukan bukti Pencarian alat awal Saksi dan lain-lain Ya Jadi 1 tahun 2 bulan Itu dilakukan Proses itu Untuk penyelidikan itu Pasti naik ke pimpinan gak? Untuk proses penyelidikan Berdasarkan pasal 39 ayat 2 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan Atas nama perintah pimpinan Jadi harus tanda tangan pimpinan Untuk melakukan penyelidikan Jadi jauh sebelum ketemu di bulu tangkis Jadi Firlilah yang menetapkan Menengkatkan penyelidikan Per April Itu sudah dilaporkan ke pimpinan Dan dinyatakan oleh penyelidikan Sudah cukup untuk naik lidik Maka dilakukanlah pencarian 2 alat bukti Karena pencarian 2 alat bukti di KPK Itu bukan dilakukan di penyelidikan Tapi di penyelidikan Jadi proses untuk pencarian alat bukti itu sudah berlangsung Per April 2021 Lumasnya Februari 2020 Kalau yang keterangan di dewas Alexander Marwata Di penindakan itu yang terhambat Sampai 1 tahun Tetapi apapun penyelidikan sudah kan Iya Sudah selesai Stop dong anak Itu loh Pasal jika tak itu kan gitu Pada saat Pak SEL bertemu dengan Pak Fili Tanggal 2 Maret 2022 Itu tidak ada pembinaan apapun Yang terkait dengan penyelidikan KPK di Kementan Ngapain dong datang ke puluh tangkis Ya Yang kedua Tanggal 6 Januari 2003 itu Seperindik Keluar terkait dengan penyelidikan di Kementan Artinya status SEL ketemu dengan Pak Fili Itu clear Dia Menteri Belum terlapor Belum dilakukan penyelidikan Pertanyaan pendasarnya Kapan orang itu mulai berperkara? Seperti yang disampaikan di pasal 36 Ya Kan dilarangnya dengan alasan apapun bertemu dengan orang yang berperkara Kapankah seseorang dikatakan berperkara? Pemimpinan KPK dilarang Pimpinan KPK dilarang bertemu dengan orang atau pihak perkara secara langsung maupun tidak langsung Yang apabila Kalau itu masuk unsur dikaitkan dengan pasal 65, 5 tahun Delik itu delik formil Pengertian perkara udah termasuk gak penyelidikan? Kau masuk dong perkara? Begitu dumas Ijin Karena saya yang pernah jadi penyidik nih di KPK Jadi saya yang paling paham seharusnya ya Kapan sih seseorang itu dikatakan berperkara dengan KPK? Oke Maka saya menyatakan di sini Seluruh rakyat, depan rakyat Indonesia nih Seseorang itu dimulai dikatakan berperkara di KPK Mulai dikatakan berperkara perhari dia dilaporkan di KPK Oh enggak Kenapa? Itu salah Cawol Cawol Itu enggak benar itu Kami bahkan pernah menerima laporan pengaduan masyarakat Untuk operasi tangkap tangan itu Dua kali 24 jam Oke Taduh Pasal 36 Disebutkan enggak? Kapan batas Oh tidak Diterus Mbak Di dalam praktik Selalu dibilang begitu masuk pintu Terus ada verifikasi tadi Apalagi kalau tadi lapangan tenis 2 P2 Saya kira sudah clear Jadi ada laporan masyarakat Penyelidikan Penyidikan Ini sudah penyelidikan Ini yang harus diberitahu juga pada masyarakat Bahwa di DUMAS Di Direkturat Pengaduan Masyarakat Itu ada proses penyelidikannya Proses mencari alat bukti itu sudah dimulai di DUMAS Pengumpulan alat bukti verifikasinya Bukan verifikasi Tapi dimulai dicari DUMAS itu tim puluh Pengumpulan alat bukti Dan operasi tangkap tangan Tapi untuk kasus mentan Dia sudah mengakui Marek 2022 Sedang penyelidikan sebelumnya Sebelumnya Artinya secara formal sudah dimulai proses Sudah ada Pasal 36 A. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung Dengan tersangka atau pihak lain Yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi Yang ditangani KPK dengan alasan apapun Tapi kan ada kata tersangka disitu Pihak lain Atau ya ada taunya Ini dituduh melakukan pemerasan Tidak ada bukti apapun yang didapat dari penyidik Sekarang bergeser Ke persoalan etik 36 Tiga pasal 36 36 bukan etik loh Bang Hotman Itu persoalan etik Pidana juga Ada etik ada pidana Oke Semakin seru Kita lanjut nanti ke segmen berikutnya Istirahat dulu ya Semakin seru Yang tersang Sekarang berikutnya Terima kasih.